Salah satu yang nyinyir terhadap Ustadz Adi Hidayat datang dari Guntur Romli, politisi PSI ini mengatakan ada yang pamer nyimpul dana untuk Palestina 30 miliar, tapi dia juga ngaku yang diserahkan 14,3 miliar, dia nilap berapa ya, ditambah dengan emotikon ketawa. Nyinyiran Ekokun tadi adalah, dia mengatakan Alhamdulillah terkumpul 60M, diserahkan 14M, tentu saja nyinyiran tersebut cacat informasi dan hanya mengiring opini bahwa Ustadz Adi Hidayat tidak menyalurkan donasi tersebut sepenuhnya. Saya ingin tegaskan bahwa saya bukan Ustadz, bukan ulama yang cuma mengajar, tapi kita insya Allah sangat profesional, kita punya tim riset, kita punya tim IT, jadi orang-orang yang sering membuat iseng atau berniat sengaja, yang menjatuhkan atau misalnya, mohon maaf, membuat satu berita untuk mengesankan citra buruk, mendowngrade seseorang gitu, insya Allah sudah ada jejak-jejaknya di tanggal berapa, bulan apa, apa yang ditulis, dan ternyata kasus kekinian pun itu terkait berkelindan dengan cuitan-cuitan atau tulisan-tulisan yang pernah muncul sebelum-sebelumnya. Karena itu, jangan sekali-kali menebarkan kebencian, adu domba, fitnah, dan sebagainya, karena kami sedang melaksanakan amanat konstitusi. Jangan pernah mengganggu singa yang sedang berpikir, karena saat ia mulai mengaum, Anda tidak akan pernah bisa menghentikannya. Ya, karena ini sudah keterlaluan, ya ada akun suara istana, seakan-akan orang persepsinya dari istana, padahal kita cross-check ke istana pun mengatakan bahwa ini nggak ada kaitannya, sama sekali tidak ada hubungan, kemudian ada konten-konten membenturkan kita dengan pemeluk agama lain, ini sudah berbahaya situasinya. Saya tidak memiliki akun YouTube yang membahas tentang ulama atau tentang Israel dan Palestina. Saya tidak pernah memfitnah ulama. Sekarang banyak yang mengira bahwa channel suara istana itu adalah milik saya, karena beredarnya screenshot pesan messenger antara saya dengan orang yang menanyakan channel saya melalui pesan messenger. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu'ala wa ba'd. Sudah-sudahiku dimanapun Anda berada, saya di hidayat izinkan menyapa dan mendoakan kita semua. Semoga senantiasa disehatkan, dirahmati, dan diberikan petunjuk oleh Allah SWT untuk senantiasa berbuat baik dalam aktivitas kehidupan kita. Saya sedang safari ini, menyusuri wilayah Pantura. Kemarin dari Sumeneb, menghadiri haplah ahli Al-Quran, generasi-generasi yang berkomitmen untuk menjadi kader terbaik bangsa yang mengabdi dalam rangka memakmurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah kita doakan, semoga jadi kader-kader terbaik untuk ke depan. Kemudian kita juga mampir-mampir ke tempat-tempat yang bisa kita kunjungi dan jadi agenda sebetulnya. Cuma saya enggak banyak publis saja untuk agenda Alhamdulillah. Menemui yatim, do'afa, dan juga beberapa tempat yang bisa kita support. Dan nanti kita cerita tempat-tempat mana yang biasa kita bisa kunjungi. Di perjalanan tadi malam ya, bahkan dari sore menjelang malam, ada dari teman-teman media juga minta untuk live, minta untuk klarifikasi, minta untuk tanya beberapa informasi terkait dengan isu yang sedang marah berkembang, rencana pelaporan akun-akun tertentu ke pihak kepolisian. Dan saya ingin tegaskan bahwa itu bukan rencana, ya sekali lagi itu bukan rencana. Tapi memang hal yang sudah kami siapkan, sekarang sedang di strukturisasi, ya bagaimana delik-delik hukum yang sesuai dengan akun-akun yang bersangkutan, yang menebarkan informasi-informasi yang bukan hanya keliru, tapi berpotensi juga membetulkan berbagai pihak, membuat kegaduhan, ya bahkan juga menimbulkan fitnah-fitnah, baik itu ditujukan secara langsung dalam gambar, ataupun narasi, atau bahkan framing berita tertentu yang isinya tidak jauh dari niat-niat yang dimaksudkan. Dan juga diantaranya kami pantau memang sudah ada jejak-jejak digital di masa lalu, yang memang terlihat juga, yaitu insya Allah, saya ingin tegaskan bahwa saya bukan ustadz, bukan ulama yang cuma mengajar, tapi kita insya Allah sangat profesional, kita punya tim riset, kita punya tim IT, jadi orang-orang yang sering membuat iseng atau berniat sengaja, yang menjatuhkan, atau misalnya mohon maaf, membuat satu berita untuk mengesankan citra buruk, mendowngrade seseorang, gitu-itu, insya Allah sudah ada jejak-jejaknya, di tanggal berapa, bulan apa, apa yang ditulis, dan ternyata kasus kekinian pun itu terkait berkelindan, dengan cuitan-cuitan atau tulisan-tulisan yang pernah muncul sebelum-sebelumnya, ya dalam konteks menyoal, mendowngrade, juga memberikan kesan-kesan yang negatif. Ini saya lihat di Youtube sekarang cukup banyak, apa namanya, baik itu tampilan-tampilan, kemudian juga, ya berita-berita, bahkan ada beberapa kawan-kawan membuat taking news dan sebagainya, saya pastikan insya Allah dengan insya Allah SWT, bahkan hari ini, ya para pengacara kami juga nanti dari berbagai pihak, yang memang kansan, ingin coba menyelesaikan, hal-hal yang bisa mencablah bangsa, saatnya kita rekonsiliasi, saatnya kita menata bangsa lebih baik, kompak, bersatu, memajukan bangsa ini, sekarang kita sedang banyak kesulitan di COVID, ya mengatasi masalah ekonomi, masalah macam-macam, ya mengusulkan pembangunan kemisi politik yang baik, sehingga rakyat merasa tentram, kemudian hidupnya juga nyaman, terus berusaha bangkit, ya dari hal-hal yang sedang kita hadapi sekarang ini, tiba-tiba banyak akun-akun gaduh, yang menghambat proses ini terjalan dengan baik. Saya kira penting kita bersatu, teman-teman sekalian, saya sampaikan ke seluruh murid saya, ya di lapisan Sabang sampai dengan Merauke, juga teman-teman yang satu kemisi, ya satu energi, kita semua bersinergi, untuk bisa menghentikan hal-hal semacam ini, saatnya kita hidup damai, hidup tenang, tentram, bagi orang-orang yang mau kedamaian, tapi kalau masih ngeles, masih merasa biasa, masih tertawa-tertawa dalam kesalahan yang tidak mau disadari, maka langkah baiknya, kita juga menegakkan keadilan, dan saya yakin insya Allah, biar kepolisian akan sangat profesional, ya dengan tagar presisi, yang sudah disiapkan oleh Pak Kapolri, Pak Sigit, saya kira, Jendal Sigit, insya Allah, ini akan berjalan dengan baik, saya punya keyakinan, dan masyarakat tidak perlu menduga-duga, ya karena ini sudah keterlaluan, ya ada akun suara istana, seakan-akan orang persepsinya dari istana, padahal kita crosscheck ke istana pun, mengatakan bahwa ini tidak ada kaitannya, sama sekali tidak ada hubungan, kemudian ada konten-konten, membenturkan kita dengan pemeluk agama lain, ini sudah berbahaya situasinya, jadi walaupun sadari atau tidak motifnya apapun, diingatkan tidak klarifikasi, kan kemudian seakan ingin saling menguatkan, kita tidak dalam konteks kuat-kuatan, kita dalam konteks menegakkan hukum, dan ini akan diuji di pengadilan, sekali lagi, tolong jangan siapkan materi, karena saya sudah punya banyak materi, ya ini kita harus uji dengan baik, sehingga konstruksi hukumnya jelas, mendapatkan keadilan, dan pada akhirnya, hal-hal semacam ini bisa hilang dari bumi Indonesia, terima kasih, saya mohon izin, lagi banyak kegiatan saat ini, kesian masyarakat di sekitaran, yang berhak untuk mendapatkan perhatian-perhatian, kita jadi terabaikan, karena hal-hal yang semacam ini, saya tidak ingin menurunkan status keilmuan, dan kehormatan hanya untuk merespon, cuitan-cuitan buzzer-buzzer yang tidak jelas, tapi biarkan keadilan itu berbicara, sehingga nanti di pihak kepolisian, bisa menguji, menentukan, dan di pengadilan, bisa terlihat dan terbuka seluruhnya, terima kasih teman-teman sekalian, kita kawal terus semuanya, dan teman-teman pengacara, mohon izin, konstruksinya yang paling bagus, ya deliknya yang baik, nanti saya juga akan melihat terlibat untuk semua, Assalamualaikum Wr. Wb.